Ada informasi terbaru bagi Anda para KPM PKH baik penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui terkait penyaluran bantuan PKH tahap ke-1 dan BPNT tahap ke-1 di awal tahun 2023 Yang sebentar lagi uang bantuan PKH tahap ke-1 di tahun 2023 ini akan segera dicairkan oleh Kemensos bagi wilayah 1, wilayah 2, maupun wilayah 3 Nah seperti apa informasinya? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang disampaikan Terbaru tentang wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 yang bakal cair duluan di tahap 1 besok Saya doakan semoga wilayah Anda termasuk yang akan cair paling duluan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1nya di tahun 2023 Nah kemudian ada informasi yang harus diketahui bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT baik penerima lama maupun baru Ini agar paham pada saat pencairan besok kalian sebenarnya masuk di wilayah mana? Apakah masuk wilayah 1 atau masuk wilayah 2 ataupun di wilayah 3? Karena proses pencairan akan dilakukan berdasarkan wilayah Dan ada informasi wilayah mana yang akan cair paling duluan bantuan PKH dan BPNTnya di bulan Januari tahun 2023 Nah perlu diketahui bersama bahwasannya pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap yang ke-1 di tahun 2023 Ini sebentar lagi akan diproses pencairannya di awal tahun 2023 Dan tidak terasa sampai saat ini kita sudah di akhir tahun atau di akhir bulan Desember tahun 2022 Yang mana proses pencairan bantuan PKH tahap 4 melalui PT POS atau kantor desa Ini akan segera berakhir proses pencairannya Selanjutnya bagi kalian KPM PKH dan BPNT yang merasa sudah cair uang bantuan PKH tahap 4nya kemarin Itu lancar cair tidak ada masalah Saya berharap dan saya doakan Semoga pada pencairan PKH tahap 1 di tahun 2023 besok Semoga bantuan PKH kalian akan tetap lancar cair dan tidak ada sesuatu masalah apapun Nah berikut ini bagi kalian KPM PKH atau BPNT yang belum tahu kalian berada masuk wilayah mana Antara wilayah 1 atau wilayah 2 atau wilayah 3 Nah daftar daerah yang masuk wilayah 1 ini meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Daerah Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung Kemudian Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Nah kemudian berikut ini daftar daerah-daerah baik kota atau kabupaten yang masuk wilayah 2 Nah ini meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Utara, dan Provinsi Bali, NTT, dan Nusa Tenggara Barat Nah kemudian berikut ini daftar daerah yang masuk wilayah 3 Nah ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat Kemudian daerah Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Nah itulah tadi daftar daerah-daerah yang masuk wilayah 1, wilayah 2, maupun wilayah 3 Kemudian ada informasi terbaru daerah atau wilayah yang akan cair paling duluan bantuan PKH tahap ke-1 serta BPNT-nya Dan ini adalah bagi wilayah atau daerah-daerah yang sudah berhasil menyelesaikan proses verifikasi kelayakan atau kelayakan penerima bansosnya di bulan Desember tahun 2022 Kemudian daerah-daerah tersebut seperti kabupaten atau kota yang nama-nama KPM PKH dan BPNT-nya Sudah di-eskakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebagai penerima bantuan PKH tahap ke-1 dan penerima BPNT bulan Januari Nah dua kategori wilayah tersebutlah Yang paling pertama bantuan PKH tahap 1-nya itu akan cair duluan dibandingkan daerah-daerah lain yang belum memenuhi persyaratan tersebut Saya doakan semoga wilayah Anda termasuk yang akan cair paling duluan uang bantuan PKH dan BPNT-nya Amin Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua